Dengan kondisi volume seperti itu, memang ada hal-hal yang dari kami sendiri bersama operator, ada yang kasarnya memang perlu diperbaiki, adalah rotasi kapal. Rotasi kapalnya ini waktunya terlalu panjang. Jadi dari Merak menuju Bakau Heni, tiba, bongkar, mengangkut penumpang, balik lagi, itu terlalu panjang waktunya. Sehingga memang harus ada diskresi, yaitu akhirnya hanya tiba, bongkar, langsung berangkat. Terima kasih. Dari mulai tol Tangerang Merak sampai ke Pelabuhan Merak sampai menyeberang ke Bakau Heni mungkin. Ya, ini meskipun sudah berlalu, tapi kami sekali lagi mohon maaf ya, terjadi peristiwa itu. Dan sejak adanya peristiwa itu, memang Pak Menhub beserta Pak Menko itu langsung datang ke lokasi ya. Karena harus betul-betul tahu ini sebenarnya permasalahnya apa. Dan langsung harus cari solusinya, karena masyarakat nggak bisa menunggu ya. Itu terjadi kira-kira H-4 dan H-3 tuh mas. Jadi ada dua hari semalam ya. Jadi yang pertama setelah kita coba lakukan evaluasi, ini memang sekali lagi, volumenya itu tinggi sekali pada H-4, H-3. Dan bahkan melebihi angka prediksi nasional. Ada 68 persen peningkatan dari hari biasa ya, kendaraan itu. Dari tahun lalu, maaf. Dari hari biasa bahkan bisa sampai tiga ratusan persen. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ya dengan kondisi volume seperti itu, memang ada hal-hal yang dari kami sendiri bersama operator, ada yang kasanya memang perlu diperbaiki, adalah rotasi kapal. Rotasi kapalnya ini waktunya terlalu panjang. Jadi dari Merak menuju Bakaoh ini, tiba, bongkar, mengangkut penumpang, balik lagi, itu terlalu panjang waktunya. Sehingga memang harus ada diskresi ya, itu akhirnya hanya tiba, tiba, bongkar, langsung berangkat. Jadi nggak ngangkut penumpang dari Bakaoh ini. Karena toh sebenarnya penumpang dari barat ke timur, itu relatif jauh lebih sedikit dibandingkan yang mau timur ke barat, kan gitu ya. Jadi itu akhirnya rotasi kapal ini kita percepat dengan cara itu, Mas. Yang ketiga, ini juga dari sisi operator dan regulator adalah surat perintah berlayarnya memang pada saat itu agak terlalu lama, gitu. Ada proses-proses yang itu sepertinya harusnya bisa dipersingkat. Langsung kita lakukan itu ya, diberikan arahan dan instruksi kepada para sah bandar, percepat surat perintah berlayar tanpa mengurangi aspek keselamatan. Jadi itu rotasi kapal, surat perintah berlayar dipercepat. Dan yang keempat adalah kita juga istilahnya dermaga-dermaga ini semua diberdayakan dan pelabuhannya dipecah. Sudah dilakukan pemecahan ya, tetapi memang ternyata Ciwandan itu pelabuhannya masih bisa nampung banyak, gitu. Jadi akhirnya yang sudah masuk merak itu boleh langsung dipecah menuju ke Ciwandan. Itu yang kami lakukan. Nah ini yang dari sisi masyarakat, mungkin juga sudah dengar. Ternyata dari sekian ratus ribu kendaraan yang masuk, itu 38 persen tidak pegang tiket, gitu kan. Nah itu yang sepertinya memang coba-coba dan istilahnya gosho aja lah, siapa tuh ada tiket, gitu kan. Nah ini juga sebenarnya ada faktor ketegasan juga. Ketika di dealing sistem itu kan ada screening tiket, nggak bawa, itu waktu itu memang ada petugas-tugas yang menurut kami harusnya lebih tegas untuk tidak membolehkan masuk. Tetapi melihat kondisi ya, masyarakat udah pengen mudik, akhirnya diperbolehkan, gitu ya. Nah ini juga menambah padatan dan kemacetan yang begitu panjang, karena sebenarnya mereka nggak boleh berangkat, tapi masuk pelabuhan. Sehingga kan nunggu lama, bahkan ada yang tidak keluar dari antrian, harusnya masuk ke parking zone, gitu ya. Yang kayak gitu mas. Jadi itu semua sudah kami identifikasi, dan di arus balik, Alhamdulillah itu sudah jauh lebih baik, karena tadi solusi-solusi sudah kita terapkan langsung, di Bakauheni dan di Pelabuhan Panjang. Sehingga testimoni masyarakat juga jauh lebih baik, dan hanya kepadatan, hanya kira-kira di malam hal plus tiga, kalau nggak salah. Itu kepadatan yang terjadi, dan rata-rata sih mengatakan antrian paling banter 3-4 kilo, dan itu pun karena menunggu antrian masuk ke pelabuhan. Dibandingkan ketika di Merak ya, itu lama sekali dan memang panjang, gitu. Jadi sekali lagi, meskipun sudah ada solusi, kita akan lakukan evaluasi dan bagaimana perbaikan ini juga bisa langsung diimplementasikan, tidak hanya saat lebaran, tapi di masa-masa normal juga. Jadi seperti pelabuhan yang dipecah, itu mungkin memang harus sudah mulai dipikirkan ya, supaya kita tetap bisa memberikan layanan yang lancar. Dan akses menuju pelabuhan Ciwandan, terutama mungkin infrastrukturnya ya. Ini juga masih PR rupanya.